Pernahkah Anda berpikir bahwa mengemil bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat? Bagaimana jika camilan Anda tidak hanya lezat tetapi juga membantu mengelola diabetes? Diabetes adalah kondisi medis yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, jumlah penderita diabetes telah meningkat signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Mengelola diabetes membutuhkan perubahan gaya hidup, termasuk pola makan yang sehat. Salah satu tantangan terbesar bagi penderita diabetes adalah menemukan camilan yang tidak hanya enak tetapi juga tidak memicu lonjakan gula darah. Kacang tanah bisa menjadi solusi yang sempurna. Kacang tanah, aracis hipogaya, adalah sumber protein nabati yang kaya, mengandung lemak sehat, serat, dan berbagai vitamin dan mineral. Kacang tanah juga rendah karbohidrat, yang berarti tidak akan menyebabkan lonjakan besar dalam kadar gula darah, sesuatu yang sangat penting bagi penderita diabetes. Dan inilah 5 manfaat kacang tanah untuk penderita diabetes. 1. Mengontrol gula darah Kacang tanah memiliki indeks glikemik rendah, yang berarti mereka tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan setelah dikonsumsi. Ini sangat penting bagi penderita diabetes yang perlu menjaga kadar gula darah mereka tetap stabil. Berikut penjelasannya. Indeks glikemik rendah Kacang tanah memiliki indeks glikemik sekitar 14-23, jauh lebih rendah dibandingkan makanan berkarbohidrat tinggi seperti roti putih atau nasi. Ini berarti gula dari kacang tanah dilepaskan ke dalam darah secara perlahan, mencegah lonjakan gula darah yang tajam. Kandungan serat Serat dalam kacang tanah memperlambat pencernaan dan penyerapan gula, sehingga membantu mengontrol kadar gula darah. Serat juga membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan dan mengurangi risiko sembelit. 2. Meningkatkan kesehatan jantung Penderita diabetes memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit jantung. Kacang tanah membantu menjaga kesehatan jantung melalui beberapa cara. Lemak sehat Kacang tanah mengandung lemak tak jenuh tunggal dan ganda, yang membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Ini penting untuk mengurangi risiko aterosklerosis, kondisi di mana plak menumpuk di arteri dan menyebabkan penyempitan atau penyumbatan. Magnesium Kacang tanah kaya akan magnesium, mineral yang membantu mengatur tekanan darah. Tekanan darah yang terkontrol mengurangi risiko penyakit jantung. Antioksidan Kacang tanah mengandung resveratrol, antioksidan yang membantu melindungi jantung dengan mengurangi peradangan dan mencegah kerusakan pada dinding arteri. 3. Menjaga berat badan Kacang tanah adalah camilan yang memberikan rasa kenyang lebih lama, membantu dalam pengelolaan berat badan, yang sangat penting bagi penderita diabetes, seperti Protein dan lemak Kacang tanah kaya akan protein dan lemak sehat yang memberikan rasa kenyang lebih lama dibandingkan karbohidrat. Protein juga penting untuk pemeliharaan dan perbaikan jaringan tubuh. Kalori yang terkendali Meskipun tinggi kalori, kacang tanah dalam porsi yang wajar membantu mengontrol nafsu makan dan mencegah ngemil berlebihan, yang dapat berkontribusi pada penambahan berat badan. 4. Sumber nutrisi yang kaya Kacang tanah menyediakan berbagai nutrisi penting yang bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan, termasuk penderita diabetes, yaitu vitamin E, folat, niacin, vitamin B dan mineral. Vitamin E Antioxidan yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Folat Penting untuk produksi dan pemeliharaan sel-sel baru, terutama selama periode pertumbuhan dan perkembangan. Niacin, vitamin B3 Membantu fungsi sistem saraf dan pencernaan, serta menjaga kesehatan kulit. Mineral Kacang tanah mengandung tembaga, mangan, dan fosfor, yang mendukung berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme energi dan pembentukan tulang. 5. Mengurangi risiko komplikasi diabetes Konsumsi kacang tanah secara teratur dapat membantu mengurangi risiko berbagai komplikasi yang sering dikaitkan dengan diabetes, seperti peradangan, kontrol metabolisme dan kesehatan mental. Peradangan Kandungan antioksidan dan asam lemak sehat dalam kacang tanah membantu mengurangi peradangan, yang merupakan faktor risiko utama bagi banyak komplikasi diabetes. Kontrol metabolisme Nutrisi dalam kacang tanah membantu meningkatkan sensitivitas insulin, yang penting untuk mengelola diabetes tipe 2. Kesehatan mental Protein dan lemak sehat dalam kacang tanah juga mendukung kesehatan mental dengan memberikan asupan energi yang stabil dan mencegah fluktuasi suasana hati akibat lonjakan dan penurunan gula darah. Saat memilih kacang tanah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pilih yang tidak diberi garam Kacang tanah dengan garam tambahan dapat meningkatkan tekanan darah, yang tidak baik bagi penderita diabetes. Hindari kacang yang digoreng Kacang yang digoreng biasanya mengandung lemak trans yang tidak sehat. Perhatikan porsi. Meskipun kacang tanah sehat, mereka juga tinggi kalori. Konsumsi dalam jumlah yang wajar adalah kunci. Kacang tanah adalah pilihan camilan yang tidak hanya lesat tetapi juga penuh manfaat kesehatan bagi penderita diabetes. Dengan mengontrol gula darah, meningkatkan kesehatan jantung, membantu menjaga berat badan, menyediakan berbagai nutrisi penting, dan mengurangi risiko komplikasi diabetes, kacang tanah dapat menjadi bagian dari pola makan sehat yang mendukung manajemen diabetes yang efektif. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan kacang tanah dalam diet Anda untuk mendukung kesehatan yang lebih baik. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap penonton yang setia menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten menarik yang tentunya positif. Tetap terhubung, teman-teman, karena perjalanan kita bersama masih panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap bahagia dan jangan lupa selalu memberikan dukungan positif. Terima kasih atas cinta dan dukungan Anda.